Intro Informasi dari Tebing Tinggi Pemeriksa Jenasa seorang pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang meninggal pada April 2020 kembali dipindahkan dari makam pahlawan ke lokasi makam khusus jenasa penderita COVID-19. Sebelumnya pemakaman jenasa pasien PDP COVID-19 tersebut sempat ditolak warga dikarenakan alasan tanah wakaf tersebut milik pribadi dan bukan pemerintah. April 2020 lalu seorang pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi. Pada saat hendak dimakamkan di salah satu tempat ratusan warga sempat menolak untuk dikebumikan di lingkungan mereka karena warga mengklaim wakaf tersebut bukan wakaf COVID milik pemerintah melainkan wakaf pribadi. Karena mendapat penolakan keras warga untuk itu pemerintah berinisiatif untuk menguburkan pasien PDP COVID tersebut di makam pahlawan milik TNI yang ada di Kota Tebing Tinggi. Namun saat ini pemerintah kembali memindahkan jenasa PDP COVID-19 ini dari makam pahlawan ke pemakaman khusus COVID milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Kebersihan Kota Tebing Tinggi Hasbi mengatakan, pemindahan kerenat taman makam pahlawan bukan merupakan aset dari Pemko Tebing Tinggi. Dan pada saat itu Pemko belum memiliki lahan untuk perkuburan COVID. Namun saat ini Pemko sudah memiliki lahan pemakaman COVID-19 dan jenazah tersebut harus dipindahkan di lahan Pemko Tebing Tinggi. Pemindahan jenazah ini juga atas kesepakatan dari ahli waris serta setelah melalui rapat dari beberapa instansi terkait di pemerintah Kota Tebing Tinggi. Makam bahagia atau taman makam pahlawan itu memang yang pertama bukan aset pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi memang waktu itu dikebumikan di taman makam pahlawan karena sewaktu 2020 bulan April itu pemerintah Kota Tebing Tinggi belum memiliki lahan pemakaman untuk milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi kita lakukan pemakaman sementara di taman makam bahagia. Namun setelah ada milik pemerintah Kota Tebing Tinggi maka atas kesepakatan dengan pihak ahli waris, istri almarhum dan ini kita rapatkan di kantor Kota Tebing Tinggi dengan instansi terkait. Pedinas Kesehatan, Satuan Tugas, COVID, BPBD, Sarpol, Kepolisian, dan Ramil khususnya ini kita sepakati untuk dilakukan pemindahan. Kenapa? Karena memang pihak keluarga tentu kalau mau melakukan ziarah kuber terhadap almarhum ada sedikit harus prosedur-posedur yang mereka penuhi karena itu memang tidak terbuka untuk umum. Jadi ini kita pindahkan ini memang untuk memudahkan pihak keluarga dan terjaminnya makam ini dipelihara oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pemindahan jenazah COVID-19 ini dilakukan agar semua jenazah COVID-19 Kota Tebing Tinggi berada di satu tempat dan tertata dengan baik sehingga memudahkan pihak keluarga untuk melakukan ziarah. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan.